3, 2, 1 Dua ilmuwan ya Apakah ada perseteruan ya? Ternyata seperti berseteru ya Mungkin karena membahas masa lalu mungkin Karena mereka kan seperti sudah bersahabat dari masa lalu ya Betul, ada hubungan mungkin ya Oke kita tidak berlama-lama lagi Kita langsung ke intinya Pembahasan sekarang itu chapter yang diperlihatkan kalau jadi boni ya Pertemuan ya, pertemuan Pegapang dengan Luffy ya Betul, dengan Luffy, Jaleboni, dan Jimbe lalu siapa? Cuper ya? Mereka membahas tentang rambut ya Kayak kepala Kepalanya Pegapang itu dulu waktu masih muda itu besar Besar, panjang ya Lalu dia menceritakan kalau dia memotong kepalanya ya Karena dengan kapasitas otaknya Ya semakin penuh Maka kepala itu akan semakin besar Jadi dia juga memakan buah nomi-nomi Ya Memakan buah setan juga ya Karena dia ilmuwan ya Jadi mungkin itu efek dari buah nomi-nomi Jadi berubah ke kepala ya Jadi kapasitas otaknya itu penuh ya Ya penuh Jadi semakin lebar gitu Semakin data masuk Semakin banyak Semakin membesar Membesar Mengerikan juga ya Mangkok mungkin Jadi itu kapasitasnya tidak terbatas ya Terus bertambah lagi ya Untung dia bisa memotongnya ya Dan di kepalanya itu ada apa ya? Jadi ada sebuah seperti apel ya Apel, benar Itu bukan sebarang apa, itu antena Sebarangnya antena Menurut apa dia Jadi antena yang menghubungkan data-data Yang ada di pang records Jadi semua data yang si Pegapang punya Dia temas di pang records Semua data otaknya gitu ya Maka dengan si fungsi antena yang apel itu Menghubungkan data di pang records Dengan 6 cloning itu ya Dengan yang lain-lain juga mungkin ya Cuma luar biasa sekali ya Lalu disitu juga Jale Boni terlihat seperti Masih marah ya Kepada Pegapang ya Tapi seperti itu Jale Boni mengenal Pegapang Dari dulu mungkin ya Ya mungkin Dari kecil ya Dari kecil Karena dia menanyakan tentang kepalanya ya Kenapa jadi Apa tau gitu kan Berarti sudah Ternyata Jale Boni Emang sudah Kenal Jadi pernah ada momen pertemuan ya Betul Waktu dulu ya Lalu Disini juga Di chapter disini Diperlihatkan Kalau Si Jale Boni ini Sangat marah Sampai dia menodongkan senjata Ke Pegapang Benentuk pedang laser ya Itu buatan Pegapang ya Namun kayak produk Apa gagal Si Jimmy juga Sempat Menahan Menahan Memberitahu kepada Jale Boni Jangan 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 lakukan itu ya Ike Jangan Mengaktifkan itu tuh Apa Si pedang laser itu ya Jangan diaktifkan Betul Dan ternyata Waktu diaktifkan Itu sebenarnya Melahir bumerang ya Bumerang kepada dia Jadi Waktu si diaktifkan Bukannya menembak Malah Mendatangkan Mendatangkan serangga Serangga Merserangga Kumbang Tanuk ya Sangat banyak ya Iya betul Disitu malah menyerang Jale Boni Jadi seperti di Senjata matang tuang Senjata makan tuan ya Senjata makan tuan ya Jadi Kayak disembur gitu ya Seperti Halilintah mungkin ya Setengatan-setengatan Kumbang ya Mengejar kepada Jale Boni Dan disitu Jale Boni Tersengat Dan jatuh Pingsan Jadi Disini Banyak banget Kegagalan Bukannya pejapang Sebenarnya ya Seperti robot-robot Terus Senjata Terus Smile Buatan Dan dia Disitu dia juga Sempat menanyakan Kepada Luffy Gimana kabar Wano Waktu kamu kemarin Apakah ada Naga Selain Kaido Ternyata ada Si Luffy Memberitahu Itu Momonosuke Dia berubah Menjadi naga Dan disitu Pekapang Maget Wah Padahal itu Perudah gagal Gagal lagi Buat setan Yang gagal Ilmuwan tapi Banyaknya gagal Tapi termasuk Menurut Luffy ya Menurut Luffy ya Termasuk Apa Gimana ya Mungkin di sudut pandang Orang awam Itu mungkin sukses ya Karena Seperti Momonosuke Bisa menyembur Dan bisa menjadi Raksasa Besar ya Seperti Kaido Tapi menurut Pegapang sendiri Itu gagal Gagal Jadi disebut gagal Dari segi warna Udah gagal Warna merah muda Yang dia mungkin Kepinginnya warna hijau Terus yang Keduanya Si naga itu Tidak bisa berkembang Dengan baik Seperti Kaido Tapi Sengguh serius juga Itu Pegapang Waktu pembuatan Buah itu Dia menghabiskan Banyak biaya Dengan Sekitar 20 tahun Betul Ya 20 tahun Dengan Apa Pembuatan Pembuatan buah itu Namun Buah apa namanya Buah smell ya Buah smell Buah Tapi Apa namanya Dagal juga 20 tahun Itu loh Jadi Meskipun dia Sangat jenius Ada gagalannya Ya Betul Bukan banyak Gagalannya Tapi Nyaris sempurna Ketimbang Ilmuwan yang lain Karena dia Ketua dan ilmuwan Sedunia Oke lanjut Langsung Berpindah Kemana Ke Kamobaka Kerajaan Kamobaka Ya Di Kerajaan Ipan Kok ya Disitu berlihat kan Kuma Kuma Sedang di Kuma asli ya Kuma asli Sedang di Apa Perbaiki Diperbaiki ya Semua Sel-sel Dari Di dalam tubuh kuma Yang Kemarin Di Apa Di rombak ya Sama Pegapang ya Itu oleh Sama ilmuwan revolusi ya Yang bernama siapa Limbak ya Limbak Yang kaya rabbit ya Kayak rabbit ya Dia sedang memperbaiki Susunan Susunan sel Yang ada di kuma ya Memperbaiki Agar kuma bisa Kembali Seperti semula Semula ya Sembuh lagi Tapi disitu Tiba-tiba kuma Merontak Berontak Berontak Dan berlari Mau kemana dia Linglung Linglung Dia Sakit perut Mungkin dia Agak Apa gitu ya Agak ini ya Goy-goyang ya Otaknya ya Jadi Setengah Mau sembuh Setengah Ada Apa Masih Seperti Tidak sadarkan diri Perintah ini ya Apakah dia mau Pergi lagi ke Dantra Dugito Sebagai budak Atau dia Ya itu Aneh Tiba-tiba lari Lalu disitu juga Irpangkok Inilah Baru Akan Perang Revolusi Akan dimulai Jadi menunggu kuma Untuk semua ya Kita akan Bergerak Disitu juga Dragon berkata Kuma kau mau kemana Oke sekian Chapter 1067 Jangan lupa Pantengin terus Dan jangan lupa Subscribe ya Like and share Nyongkung channel Terima kasih Terus dukung kami terus ya Ya betul Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih